Hai, selamat datang kembali di channel youtube saya Di channel ini, kami berbicara tentang Kecuali, 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 dan banyak lagi Dan aku punya segmen baru di channel youtube aku Dan ini segmen pertama yang aku buat Dalam temanya Grebek Klinik Nah, sekarang ini aku ada di kliniknya Dr. Nenden, SPKK Dan klinik Dr. Nenden ini Ada di daerah Veteran Bintaro Aku sekarang diantarin sama Chef Dion Dan aku masih nunggu tim aku Dan Sebentar lagi kita mau masuk ke dalam Dan di tema grebek klinik ini Aku pengen tau dan aku yakin Healthy people juga penasaran Kalau misalnya buat klinik kecantikan Itu tuh kita perlu berapa M sih Untuk sebuah klinik Nah, kita akan tau Karena aku akan langsung grebek kliniknya Dr. Nenden ini Dan aku mau tau semua peralatannya Dan segala hal yang ada di situ Dan berapa sih income-nya Kalau misalnya klinik estetik seperti ini Dan berapa sih modalnya So, ikutin terus ya Hi, healthy people Terima kasih Dr. Nenden Super Surprise banget Aduh, baik banget Ya ampun, udah tersela ah Saya pikir siapa Gak gede dong ya Banget, kaget Yang paling saya lagi ngobrol sama Oh ya, maaf yang banyak Gak apa Ini staff kita juga lagi ngobrol Gak apa ya dok, aku bawa kamera Gak apa-apa, gak apa-apa Sebenernya kita lagi beli mobil Ini alat gaduh Alat cerawat Kita lagi ngobrol-ngobrol Soal hal itu Oh gitu Ya Sehat-sehat Untung ada jantung, sehat loh Maaf ya dok ya Gak apa-apa Selanjutnya pagi-pagi Gak apa-apa Ini kita dalam segmen baru nih ya dok ya Namanya grebek klinik Yuh, grebek apaan nih? Grebek klinik apa? Oh gitu, oke Gak apa-apa Tapi bukan grebek negatif ya Bukan grebek negatif dong Grebek positif Tentunya kita pengen edukasiin Ada apa aja sih sebenernya Bukan alat-alat apa Di kliniknya dokter Terus mungkin ada manfaat-manfaat baru Yang bisa didapatkan di klinik dokter Gak mungkin belum ada di klinik, baik Iya, betul Nah, saya ini baru sekarang mengembangkan lagi Dengan lekses akhle Karena akhle itu paling banyak Sekarang itu kasusnya di klinik kita Jadi di kita ini banyak pasien yang bertang Dari remaja sampai umur 30 Mungkin akhle-mahle pun mencari berawatan Jadi saya tingkatkan lagi membeli lekses bar Dan setelah lekses baru yaitu upless Untuk akhle Oh gitu, upless namanya Upless namanya Ini leksesnya Betul, ini leksesnya Sebenernya kita udah punya juga dulu lah So, akhle yang dulu Tapi ini ada perkembangan baru Dimana powernya lebih bagus Dan juga hasilnya untuk baunya lebih bagus Saya gunakan ini jadi Oh gitu Itu durasi treatmentnya berapa lama tuh dok? Gak lama Itu kurang lebih hingga 15 menit 15 menit Tapi kalau sakit Satu dulu sekali, 3 kali udah kelihatan Satu kali udah kelihatan Oh gitu Tapi kita bisa melakukan untuk pasien Dan hasilnya cukup kuas Gak ada daun pahe, gak ada merah, gak ada luka Wow Ya, utama kita yang mau pakai make up Kalau mau make up Supaya gak kelihatan berinya Sebelumnya kakin itu gak kapan Oh gitu Ya, gitu Itu buat akne ya, sirpah yang seperti apa sih dok? Dari akne yang komedos Sampai akne yang meradang Oh gitu Ya, meradang Betul, bisa Karena dia bisa mengurangi peranangannya Dan juga bisa mematikan bakterinya Oke Dok, dok Ini mungkin pemiksa di rumah Ini pengen tahu juga di dok ya Iya Ini kalau misalnya klinik Mau bikin klinik aja dokter Betul Klinik estetik itu kan lagi marah banget Bener Dan makin hari itu makin banyak Dan saingannya itu gimana sih dok? Betul, betul Ya memang saingan yang pertama Selain dari SDM Tentu adalah alat yang digunakannya Jadi memang kita perlu SDM yang baik Memang hampir Yang mengerti Yang mengalami alat tersebut Dan juga alatnya Saya memang tidak Seperti premium Yang mempunyai alat-alat yang sangat banyak Tapi saya mempunyai alat-alat yang dibutuhi pasien siapa Saya punya haiku Saya punya laser jerawat Saya punya juga laser tuflak Untuk water agendimation Juga saya ada janus Untuk mengeceknya Itu kita melalui seperti ini Oke Nanti boleh Kita boleh cek salah-salah Boleh 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 Tapi saya juga nabur Kok belinya satu-satu Kalau beli langsung Melainkan juga Coba kita mulai dari yang paling dekat Yang namanya Uplus Uplus Si Uplus ini Kalau mulai tahu nih dok Ini harganya berapa nih Ini salah kita mau menawar Biarkan dari Rp350.000.000 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 Tapi kalau memang khususnya banyak Kita bisa Ya nanti kita berdasarkan poin Tergantung khusus Oh gitu Bisa memang sampai 6 bulan Rp350.000.000.000 Pokoknya Ya totalnya Rp350.000.000.000 Wow Terus Ini yang paling baru ya dok Ya Selain itu Apalagi dok Ini yang Ini ada laser CO2 Ini yang untuk cutting Yang untuk potong Ini yang untuk cutting Ini dulu saya beli masih 250 Mungkin sekarang sudah berapa Saya nggak tahu Ya dulu awal-awal Dulu bisa Kalau berapa tuh dok belinya Ini dari 4 tahun yang lalu saya beli Oke Rp350.000.000.000.000 guys Betul Sekarang mungkin lebih mahal Lebih mahal Dan ini juga sama laser upgrade Aircure Aircure Ya karena saya kenapa Beli lagi yang baru Oleh karena saya ingin upgrade aja Karena kasus upnya sangat banyak Kalau cuma 1 Kayaknya kurang Jadi dia dikombinasin sama Aircure Ya kalau Aircure sebetulnya Efeknya sama dua-duanya Oh gitu Cuma karena ini sudah lama Saya help upgrade Jadi saya beli yang baru saja Oke Ini tuh berapa tahunan? Ini udah hampir 4 tahunan Oh Ya Memang dia kalau 3 tahun Alatnya tuh selalu menyusut Mas kalau yang Aircure ini Aircure ini Aircure ini sekitar 250-300 Ya 50-300 Karena saya waktu itu belinya Pake handik khusus Jadi beda mungkin yang sekarang Terus kelas begitu Sekarang 2-300 Oke Nah gitu dok Ini ada Haifu Dan ini Exilis Nah Ini dua-duanya nih Kayaknya di klinik mana pun Wajib punya Wajib punya Ya Ini ada Haifu Tersendiri ini untuk Fungsinya untuk Biasa lopeng Ya Untuk mengecilkan Meneruskan dua pada wajah Kita punya Haifu Ini Haifu juga Itu adalah Ultrasound Dari dibunakan juga Karena bagi dalam Tapi ini saya punya juga Jabuannya yang namanya Exilis Exilis ini yang buat diperut Semuanya Semuanya Tapi dia dimasukin ya dok Kayak awannya Nggak Dari luar Jadi ini bisa fungsinya dua Dia campuran dari radio prevensi Dan juga ultrason Oke Kalau Haifu ini tadi Berapa dok Ini harganya nih? Harganya ini Serta 200-an 200-an Oke Yang ini yang lumayan nih M Aduh Kayak M-M-an ya Dulu saya beli masih 800-an Sekarang udah 1,2M 1,2M guys Oke Tapi kalau hasilnya bagus Masen juga akan dateng sih 350 juta 250 juta 250 juta 250 juta 250 juta Ini 1,2M Aduh dok Ini baru alatnya aja ya Belum STM-nya Hasilnya Betul Karena kita harus mempunyai Beutisian yang ramping Kita juga masih punya dokter-dokter yang ramping Dan ini pasti beauticiannya di-training sama dokter Harus Ya training dan juga Sudah mempunyai sertifikat Oh oh Kalau misalnya mau ngilangin selurit Ya temannya ya Selurit kita bisa pakai Haifu Atau misalnya ini Oh gitu Terus kali treatment itu berapa dok? Nah ini kalau tertentu ini kan Alatnya lebih mahal Kemudian kata juga memang efeknya lebih cepat Jadi tadi ini juga harganya lebih beda Berapa tujuh akhirnya Ya tergantung sekitar 2-3 untuk dana perut Ya Mungkin untuk wajah Sekitar 2 jutaan Kalau memang biasanya Kalau misalnya selurit dibokong gimana itu? Nah selurit dibokong itu paling kita kasihnya Sekarang lebih dari 2 juta Sekarang lebih dari 2 juta Nah itu sekali treatment ga? Langsung kelihatan ga dok? Sekarang treatment ada pengecilan Pengecilan? Ya kalau seluritnya juga nanti akan lebih membantu Oh pokoknya selurit ya Bukan stretch mark ya Eh stretch mark sih Ya Selurit ya Selurit ya Ya kalau selurit kan itu untuk lemak-lemak kan Ya kalau stretch mark tentunya garis-garis yang Nah stretch mark sih dok? Kalau stretch mark itu harusnya dengan laser CO2 Atau dengan dermal stem saya disini Kalau stretch mark belum begitu untuk dan bukan Karena saya belum mempunyai laser CO2 yang freksional Ini lah ga ga saya rencanakan untuk ini Ya seolah saya udah beberapa treatment ke beberapa klinik Tapi stretch mark saya ini Membangga Karena saya pernah di daerah paha Pahaya Pahaya Iya pas dia tuh langsung banyak stretch marknya dong Pastinya Makanya sebelumnya tuh harus perawatan dengan kulit dilembabkan itu penting Perlu Ya Karena kalau udah terlanjur kayak gini Apa nih dok treatment yang mungkin bisa saya lakukan Atau mungkin ini pemirsa healthy people juga penasaran Untuk stretch mark ya Untuk stretch mark memang sebaiknya digunakan dengan laser CO2 yang freksional Atau yang sifatnya erbium Tapi saya ga punya rekaan seperti itu Itu harganya cukup mahal Cukup mahal Ya tapi harus rajin juga Memberikan topikalnya dari luarnya Apa tuh dok dok Kalo misalnya Katanya kan kopi itu bisa membantu ya dok ya Kalo menurut dokter bisa ganti dengan scrub Nah itu Saya selalu mempake uji klinis Itu kan testimoni Iya Tapi kalo secara uji klinisnya belum ada Saya masih belum begitu Ya gitu ya Cuma memang ada beberapa yang mengatakan dengan kopi bisa Iya Tapi kalo saya disini menggunakannya tentunya dengan bahan-bahan yang sifatnya obat Untuk mengurangi stretch marknya Biasanya menggunakan asam nyalurona Kemudian juga saya memberikan tretinoin Itu untuk pasang koleganisasinya lagi Dan untuk warnanya berbeda kita berikan Tandanya vitamin EJ Oh gitu Dekorize, vitamin C Tapi agak selimut ya dok Kalo misalnya dia lemak selengkir-selengkir gitu Gitu aja ya Maksudnya kita harus pake apa nih Makanya saya biasanya pada pasien semalam hari digunakan Dan dia memakai baju tidur yang logat Dan selamnya kartun Dan sebelum tidur dia lakukan 1 jam dioleskan Sampai tunggu kering Oh gitu Boleh nih Nanti abisnya aku mau konsultasi Sampai dokter Nenden Oh ya Cuma ke aku Terus dok Apalagi yang bisa kita lihat disini dok Ini mungkin sebelumnya Saya kalo udah pasien datang awal Saya harus menggunakannya dengan lemus Dimana ini untuk Lamerikan kalian pada kulit pasien Oke Jadi ini ada Nah sekarang kita mau Kepala Oke Masih ada lagi Alat-alat yang juga digunakan Ini alat-alat yang biasanya Pasien itu memerlukan hasilnya bagaimana Balu ketidaknya Jadi kita untuk menganalisa kulit Kita memakai janus Ini tetap buat buka atau udah buat banyak Buat buka Oke Itu untuk analisa kulit Jadi pasien itu sebelumnya Iya betul Itu bisa menganalisa kulit Untuk acne-nya Untuk pori-nya Untuk wrinkle di sekitar mata Oke Ini tuh kayak gimana sih dong Masuk ke dalam Coba ya Masuk ke dalam Tapi nanti harusnya ada komputer Tapi dia masuk ke dalam Nanti dari komputer akan kelihatan Oh nanti dagunya aku taruh disini Iya betul Dari komputer akan kelihatan Ini kayak di soto gitu Betul Nanti dari komputer akan kelihatan bagaimana Wrinkle-nya, pigment-nya, pori-nya Walaupun dia bermakeup gak masalah Oh gitu Bisa tutup Tapi nama lebih bagus dibesikan dulu Oh Kalau ini nama alatnya apa nih? Janus Janus Untuk analisa kulit Oke Ini harganya berapanya dong? Ini kalau saya lupa udah lama banget nih Kalau gak salah antara 60-100 deh 60-100 Ya gak salah itu Tapi gak tau harga bagus sekarang Sama-sama Ini berarti langsung dikonek ke Komputer? Betul Jadi pasien pun bisa melihat proyeknya Seperti apa Ya Ini langsung kelihatan kayak usia Kelihatan? Usia yang sebenarnya Usia chronologis dia Dengan usia yang tampak dari Janus Kadang-kadang kalau gak perawatan Akan lebih tua umurnya Daripada Ya sebenarnya Bisa gak lebih muda dong? Kalau di dalam perawatan Bisa turun Dari usia disini bisa lebih tua Jadi biasanya pada 2-4 minggu Kita cek kelihatan Oh Oke Nah kalau ini harus terpigmentasi Pigmentasi Untuk juga toning Supaya lebih kelihatan dengan soft peelingnya Nah ini Sifatnya juga untuk flag Kemudian juga dia bisa untuk penjufinition Soft peeling ya? Soft peeling dan toning Ya gitu Oke Jadi kalian pakai chemical peeling juga atau gak? Jadi ini ada karbon Kita bisa berikan karbon Kemudian biar kita tembakan meselnya Supaya bisa serap oleh karbonnya Nanti akan lebih baik Oh jadi cuma pakai karbon aja Iya betul Tapi kalau digunakan yang lain lagi Alatnya Handpiece nya Itu bisa untuk Flag Atau tato Oh tato juga bisa ya? Ya tapi tato nya tertentu ya Atau alat hitam Jadi kalau merah, hijau itu susah Ya harus yang lebih susah itu namanya Kebetulan pasangan aku Mana nih? Chef Dion Dia pernah di laser dong Tato ya? Tato ya? Tato ya? Tato ya? Oh itu kan udah sempat di laser tuh Iya Di sebuah klinik Iya sih Iya Ini lo dong? Oh iya dulu pernah ini dong? Iya karena hijau Hijau itu paling susah Hanya susah ya? Iya hijau merah itu paling susah Tapi sempat berapa kali ya? Tiga kali atau empat kali? Sekitar empat kali Berkurang gak sih? Sedikit sih berkurang Masih jelas Kalau warna hitam itu yang paling gampang Warna hitam yang paling gampang Abu-abu Iya itu paling gampang Tapi kalau warna ini susah Kalau warna hitam Merah, hijau Iya Cepat susah Oh gitu Perlu berapa kali ya? Saya gak punya hal untuk warna hitam Oh gitu Berarti ini warna hitam khusus warna hitam? Khusus warna hitam Ya Kalau warna hitam khusus warna hitam Khusus warna hitam Oke Makasih dong Berarti kalau misalnya ini satu kali bisa dong? Tergantung kedalaman daripada flagnya Atau dalamnya warna hitam Oh kalau misalnya Ini bisa gak sih dong? Untuk Bukan flag ya? Lebih ke Southwest ya? Bintil-bintil gitu? Atau Kalo ini apa sih dong? Namanya tai lalut sih sih? Tai lalut ya? Nah kalo tai lalut sebetulnya ya Kalo pake ini bisa Tapi kalo ada yang menimbul Itu digabung sama research itu yang tadi Oh tapi bisa ilang permanen dok? Kan aku udah sempet gilangin tai lalut aku yang lagi di sini itu 2 atau 3 kali? Tinggul lagi ya? Tinggul terus ya? Ya memang karena dalam ya Oh Jadi terakhirnya harus seumur hidup dok? Gak juga sih Sebetulnya ya kalo di operasi itu kan ada bekasnya Ya kalo diangkat ya operasi itu berituntas Kalo ini kan jadi menunggu lagi, tumbuh lagi ke atas Baru kita lakukan pindahkan untuk dipis Oh jadi baiknya di operasi tapi ada bekasnya Ya ada bekasnya Hanya itu aja Jadi ada secara nya Tapi kalo ini kan dia aman Tapi ya gitu Kalo baru dibuuh lagi Ya siapa tau kalo gak terlalu dalam sih bisa keangkat semua Tapi kalo dia dalam kan Rela tuh tergantung macamnya Ada yang cuman di epidemis Di lapisan bulat atas Supervisinya atau sampai ke dermis Nah yang sampai ke dermis ini yang sangat sulit Harus di operasi kalo ya? Ya sebaiknya kalo memang Apalagi kalo aktif Sebaiknya diangkat Nah kalo ini tadi alatnya berapa nih dok? 350an ya 350an ya Ini tahun berapa tuh dok? Aduh udah lama banget ini 5 tahun lalu 5 tahun lalu Sekarang udah banyak lebih bagus lagi alatnya Cuman kalo saya sih masih yang sederhana Belum maaf Karena ya Kadang-kadang pasien Ini kan bergantung pasien Karena di Jakarta saya ini kan Selatan Walaupun ini kan Veteran Pintaro ya Jadi mungkin Kemampuan pasien tidak seperti yang di Jakarta Selatan Yang lebih ke atas besar Oke Kemampuan pasien Jadi kalo beli alat yang terlalu mahal Kita harus melihat Ya betul Jadi kita kalo mau buat klinik Harus lihat Kita mau pasarnya itu apa yang kita ambil Ya 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 Sebaiknya lesernya ya Sebaiknya lesernya ya Tidak usah yang mm lah Menurut saya ya Tapi kalo menang pesernya yang high Sebaiknya itu Karena perbedaan lesernya lebih mahal Dan memang bagus Itu hasilnya juga lebih bagus Oh gitu Ya Dontanya lebih kecil Dan hasilnya juga lebih optimal Ya Nah berikutnya ini apa ya dok? Ini jetpill Dimana ini ada PDT juga Ya Jadi ada photodynamic terapi Jadi ada jetpillnya Ada PDT Jetpill itu jadi disemprotkan Ya Kepicairan yang disemprotkan Dimana itu membantu kelembagaan Juga ada PDT nya Fotodynamic terapi Itu bisa untuk aknel Bisa juga untuk anti-agingnya Karena ada beberapa warna Ini itu disini ya Berarti kita jadi Tidur Pastinya kemudian Ya Dan untuk wajah aja Untuk wajah Dan ada Ioltoforesisnya Jadi Ioltoforesisnya Jadi Ioltoforesis itu adalah Suatu cara untuk memasukkan serum Supaya lebih dalam Ioltoforesis Ya Alatnya seperti itu Jadi ini Ioltoforesis itu Misalnya vitamin C Kita mau oleskan Serum vitamin C Bisa lebih masuk Ya Untuk pasien-pasien yang treatment Atau yang mencangkan Kan apapun kita masih lebih dalam Jadi lokalnya seperti itu Aduh Aku pengen tanya deh Soal alat-alat kayak gitu Kan sekarang juga banyak banget Yang dijual di pasaran Dan aku sendiri juga Sampet pake juga di dok Jadi ada Aku gak ngerti ya Semacam Ioltoforesis itu Atau bukan Tapi dia tuh kayak Semacam Mesin kecil gitu Jadi kayak Katanya membantu Untuk memasukkan serum-serum Sama Sama Jadi ada yang tersendiri di situ Yang manual Yang ada red light Ada blue light Ini tuh sama Ini udah pengaruh juga Berarti ini ada warna-warna Warna-warna juga Red light Green light Iya Oh gitu Sama dengan yang berbeda Fabric ya Tapi prinsipnya sama Tapi cuma kita harus menggaini Betul-betul yang sudah ada What? Get cash-nya Kalau gak itu nanti Dan kita ikut uji klinisnya Ada uji klinisnya Gak sampai kita beli alat Gak ada uji klinis Nanti abang-abang hasilnya Oh Jangan sampai Itu ya Kalau ini berapa nih harganya Ini dong Ini 60-an 60-an Oke Aduh kita lihat ini Boleh Ini mikro sih Ini alat yang Nah ini jetpil yang kecil Yang gini Ini yang kecil yang supportable Di bawah kemana-mana Ya Karena pasti gak mau Semuanya nangat deh Mau cuman sempat doang deh Biar lebih bagus Kelembabannya sama mengangkat Sel mati yang luar Biar jetpilnya ini Kalau ini berapa tadi dok Ini sih Gak lebih dari 5 jutaan Oh gak lebih dari 5 jutaan Iya Sudah Ini disarankan gak dok Misalnya pasiennya mau Treatment sedia dirumah Terus dia bersedih Bisa aja Oh boleh Boleh aja Gak masalah Boleh berapa kali itu dok Ini 9-2 kali Gak paham Jadi kalau kulitnya kering Kalau kulitnya kering banget Sudah mau lupa Sekolah lagi ada lupa Tapi kalau kulitnya berundingnya Terus 9-2 kali Bantu Oh gitu Karena dia lebih membantu Akanan bakannya Oh oke Apa namanya jetpil 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 Oke Ini mikrolimat rasi Ini mikrolimat rasi Ini mikrolimat rasi Ini juga murah Aku berapa tuh Ini juga di bawah 10 lah Yang beli masuk S10 Oh Yang beli ini ya dok Ya itu di bawah Dan juga ada ion cover assistnya Ma'am Ya Jadi dulu tertahap Makanya kalau Boleh tim ini Ya pergantar di pasarnya mana yang lebih ambil Kalau pasaran yang mau high class Sekarang ambil alat yang paling bagus Ya kan aja Kalau misalnya di dokter anda sendiri Ini berarti Lebih target marketnya kemana ini Saya menemukan Beli ini Mengapa Yang berarti Yang berarti Klaim-klaim yang premium Yang berarti Yang berarti Semuanya lengkap Sipun yang terbaru Ya gitu Wah Kalau ini benang nih, karena lagi orang yang benang, saya cerai, ini benangnya gak usah dimasukin pakai jarum, usah diolesin aja. Jadi ada zapnya, dimana benarnya itu hancur, dan dia kita pilih dulu, atau yang lupa, kulitnya setelah angkat, kurangnya bisa, segera bisa dimasukkan, nah sifatnya ini untuk luar, di luar, karena ada cairan, cairan yang menghantarkan dia masuk, dan kulitnya diangkat dulu. Dan kulitnya besar, ya tetapi memang tidak seperti untuk listing ya. Berarti ini untuk apa? Untuk redufinition, untuk yang halus-halus, kerut halus, dan juga untuk lebih meng-blowing kan. Oh, gini. Untuk mempunyai, pori-pori yang besar, membantulah, tapi itu harus berkali-kali, karena satu ini tuh, biasanya kalau di luar, itu dipakainya satu ini untuk item muka dan lainnya. Ya, itu kan bisa digunakan sendiri, saya lepasannya di luar. Oh gitu, berapa nih doa harganya nih doa kalau satu, kayak gini? Ini satu box, sisinya berapa? Ini untuk bisa, untuk besar, kurang lebih 8 kali peritma. Iya. Nah, ini kalau ini harganya harus kepaksa, nanti saya nggak buat beli harga. Oh, ini RHS ya? Nanti dokter yang lain nanti, karena banyak dokter yang lalu menggunakan juga. Oh gitu, jadi masih dirahasiakan ya, maaf ya. Tetapi ya nggak maahlah, nggak punya puluhan juta, nggak rasa. Dan boleh dibeli juga, misalnya mau beli di sini, terus dan gitu, healthy people di rumah pengen pakai sendiri, boleh juga. Kita akan tahu cara-caranya. Oke. Ini tuh buat usia berapa nih dok, kira-kira? Nah, memang untuk orang yang tidak mau menggunakan jarum, usia berapa pun cerahkan. Cuma kalau semakin usianya semakin tua, dan kelainan penuaannya lebih banyak, ya tentunya harus lebih sering gitu ya. Jadi usia tatang gue, namanya proses penuaan kan dari 20-20 tahun. Iya. Bisa saja. Cuma kita lihat, apa ada kelainan yang lain jerawat atau tidak. Karena kalau jerawat kita tidak sarankan. Oh gitu. Karena takut berlipa lari. Ya, kalau takut berlipa lari. Jadi sarankan ini hanya untuk sifatnya untuk pengencanaan. Oke dok, dok. Thank you banget. Udah keliling alat-alat dokter, dan kita udah dapat informasi yang banyak mengenai mungkin ada healthy people yang interested juga nih dok. Di blog pengen buka klinik tuh kayak gimana, terus modalnya perlu berapa. Nah, tapi selain itu dok, banyak yang DM aku di Instagram, nanyain pengen untuk aku, nanya-nanya ke dokter. Karena mereka tuh banyak yang menggunakan pemutih, pemutih yang dijual bebas gitu dok. Oh, bebas ya. Kayak di blog M tuh banyak. Betul. Terus di pasar pagi, di circle K juga udah ada sih dok sekarang. Iya, betul. Tapi gini deh, kayaknya itu kan kajang nih. Kita harus duduk aja, yuk. Ayo, dok. Ayo, dok. 원� yeah. Dokter, untuk closing nih ya, berhubung pemirsa healthy people ini penasaran banget dengan kalo misalnya mau buat klinik itu tuh berapa. Nah dokter nih, kalo misalnya dari awal bikin klinik ini bebasiu berapa tahun lagi dok? Ini saya bikin klinik waktu awal dari 2003, tapi waktu itu masih kotra. Nah setelah itu beli gedung ini untuk kerangkodi tahun 2013. Nah ini lumayan dari mulai belinya sampai ijin-injin kliniknya sampai nantinya memang itu tidak termasuk bagaimana kita mengvariasikan gedungnya ya. Nah itu kan tergantung juga, itu aja udah antara 300 sampai 800 juta itu kalau untuk mau renovasi gedungnya. Tergantung yang dibutuhkan ya tentunya ya. Alat itu bikin ya, 1M sampai 2M itu alat-anat. Nah kalau misalnya dari gedungnya sendiri tadi, kalau dari tempat terus dari awal dokter sewa, itu tuh kalau boleh tahu nih berapa nih udah habis sampai tahun 2003 sampai 2020 ini ya? Waktu sewa itu saya per bulan itu kurang lebih masih 50 juta. Ya per bulan 50 juta kemudian meningkat-meningkat itu udah setahun udah berapa? Udah 600 juta kan? Setahun, ini karena kita setahun ya. Sebulan udah 50 juta waktu itu? Iya waktu itu, sebulan 50 juta. Berarti udah setahun udah berapa? Kemudian juga ditambah dengan ijin klinik. Ijin klinik itu bervariasi banget. Ya udah sedikit, per bulan juta juga ya di kliniknya belum. Itu udah selamanya tapi permanennya? Lima tahun. Oh, per lima tahun. Lima tahun, lima tahun harus diulang ya. Kemudian juga kita nanti dari mulai SD-worknya, seragamnya. Oh. Kemudian alat-alat tulisnya segala amatnya yang belum rapi. Kemudian alat yang consumable, yang sering ya dibuat kita ganti ya. Sudikan, jarum, segala macem. Dan alat yang tidak consumable-nya tadi. Seperti alat yang kumpul. Ya, total-total mungkin kalau kita kumpulkan sama SDM dan 6M. Sama SDM-nya ya, 23M ya. 23M, sekarang berapa lama itu dong? Ya mungkin dari awal. Dari awal. Kalau dari awal, ya sampai segitu, kita ngeliatin atur ya. Mungkin awalnya sekitar 1M, ya. Tapi kalau dari dokter sendiri, berarti sampai tahun 2020 ini udah habis berapa M nih dong? Wah, itu udah bisa ke hitung nih. Ya, bisa ke hitung, ya. Tapi sampai berapa M nih? Kira-kira 5M lebih? Lebih, lebih. 10M? Bisa. Bisa sampai 10M ya? Bisa. Rata-rata sekitar 10M nih. Ya. Waduh, healthy people itu modal untuk bikin klinik kecantikan. 10M. Ya. Oke. Oke, dok. Makasih banyak ya infonya. Semuanya pasti bermanfaat banget. Saya sendiri belajar banyak banget. Apalagi healthy people di rumah. Yang tentunya bukan dokter. Pasti menambah wawasan mereka. Dan membuat mereka lebih pintar. Lighty dog. Makasih banget dokter. Makasih banget dokter. Makasih banget dokter. Makasih sama. Thank you, dok. Nah, itu dia. Aku kadang-kadang suka ngeliat juga tuh banyak yang mukanya kutih banget. Tapi lehernya tuh gitu kayak. Semuanya. Belangnya. Dan tuh banyak kalau dikompet oleh pasangannya. Iya kan gak enak banget. Betul. Tidak. 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 Tidak.